Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bapak guru ibu hebat Pada kali ini saya akan membuat video Untuk tugas kelima Yang pertama memberikan subscribe Pada channel sagusanop tv Yang kedua memberikan like Pada video materi 5 Selanjutnya membuat File bar di google doc Dengan pilihan kertas A4 Dengan margin atas 3 Kanan 2, bawah 2 dan kiri 3 Dan atur Menjadi posisi portrait Untuk selanjutnya diberikan nama Tugas 5 Kemudian membuat kalimat minimal 200 kata dengan menggunakan Speech to text Dan merekam prosesnya Untuk selanjutnya di upload ke Youtube dan grup facebook Baik kita akan mulai Langkah pertama Disini saya sudah Men subscribe Channel sagusanop tv Yang kedua saya akan Membuka materi kelima Dukung daya tahan Tugas Mereka di usia tourner Nah selanjutnya saya akan Memberikan like Dan saya juga sudah Men subscribe Channel berbagi tv Selanjutnya saya akan Membuka drive saya Kemudian Saya akan Pilih Dokumen Dari plat-plat Kemudian Saya pilih Seperti ini Langkah berikutnya Selanjutnya saya akan Mengatur Penataan halaman Disini saya sudah Menggunakan Portrait Selanjutnya saya pilih A4 Margin atasnya 3 Margin bawahnya 2 Margin kiri 3 Dan margin kanan 2 Kemudian kita pilih Oke Saya akan Mulai Dengan cara Mengklik alat Kemudian saya Mengklik Dikte Nah selanjutnya Saya akan mulai Klik Untuk Berbicara Mengidentifikasi Dampak kerusakan lingkungan Terhadap keberadaan komponen ekosistem Beberapa bulan yang lalu Ulat bulu menjadi masalah Di beberapa daerah Di Pulau Jawa Seperti di Probolinggo dan Jombang Jawa Timur dan Kendal Jawa Tengah Serta beberapa kota di Bali Warga sejumlah daerah lainnya Juga melaporkan Ulat bulu Seperti Tanjung Duren Jakarta Barat Yang menyerang popohonan Tidak hanya itu Ulat bulu pun masuk ke rumah warga Akibatnya Sejumlah warga pun resah Mengapa tiba-tiba ada wabah ulat bulu Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya Yang pertama Lingkungan sebagai komponen ekosistem Ekosistem pada dasarnya adalah Kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya Yang membentuk hubungan timbal balik Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini Dalam berupa lingkungan biotik Maupun abiotik Dengan demikian Komponen penyusun ekosistem Terdiri dari dua komponen Yaitu komponen biotik Termasuk tumbuhan Hewan dan manusia Serta komponen abiotik Berupa cahaya Suhu Kelembaban Tanah Air Dan udara Yang kedua Ulat bulu Sebagai komponen biotik ekosistem Ulat bulu termasuk Salah satu komponen biotik Dalam ekosistem Keberadaannya di alam Tidak terlepas dari satu bentuk respon Akibat hubungan timbal balik Dari sesama komponen biotik Maupun komponen abiotik Yang bisa dilihat Dari mekanisme aliran energi Melalui rantai makanan Ataupun jaring-jaring makanan Yang ada Fenomena wabah ulat bulu Menunjukkan bahwa Ada dinamika peningkatan Jumlah populasi di lingkungan Yang ketiga Perubahan komponen ekosistem Ekosistem dikatakan seimbang Apabila komposisi Di antara komponen-komponennya Tersebut Dalam keadaan seimbang Jika keberadaan ekosistem Dalam kondisi yang seimbang Maka ekosistem akan dapat Bertahan lama Atau kesinembungan Dapat terpelihara Perlu diketahui pula Bahwa tidak selamanya ekosistem Berada dalam kondisi seimbang Tetapi Ada kalanya mengalami perubahan Perubahan dapat terjadi Pada lingkungan Atau komponen biotik Maupun komponen abiotik Dalam suatu ekosistem Jika perubahan terjadi Pada komponen biotik Maka perubahan yang terjadi Sebagai berikut Jumlah tiap-tiap komponen biotik Akan mengalami perubahan Yang teratur Sehingga Perbandingannya selalu tetap Perubahan jumlah produsen Akan diikuti oleh Perubahan konsumen satu Konsumen dua Konsumen tiga Dan seterusnya Perubahan pada komponen biotik ini Akan terjadi secara alamiah Ini berarti Tuhan telah mengatur alam Sedemikian rupa Sehingga jumlah populasi Di dalam suatu komunitas Dari waktu ke waktu Seimbang Yang keempat Pengaruh perubahan lingkungan hidup Terhadap Siklus hidup ulat bulu Ulat bulu yang menyerang Tanaman produksi Di sejumlah tempat Di beberapa daerah Berasal dari Pamili liman TDA Atau kupu-kupu Yang berkeliaran pada malam hari Secara umum Rata-rata siklus hidup telur Larpa dalam bentuk ulat Hingga menjadi kupu-kupu malam Adalah sekitar 30 hari Namun Siklus hidup ulat bulu Yang ada sekarang Lebih cepat 3-4 hari Dari biasanya Siklus pendek ini Merupakan gambaran umum Dari perubahan ekosistem Dinamika meningkatan Populasi ulat bulu Penyebabnya adalah Perubahan ekosistem Baik perubahan komponen biotik Maupun komponen abiotik Pada dasarnya Rangkaian perubahan ekosistem Berpengaruh terhadap Komponen ekosistem Komponen ini berubah Ketika ada hal-hal di alam Berubah Perubahan ekosistem Menyebabkan Hilangnya faktor Keseimbangan alami Untuk sementara waktu Sehingga suatu sistem alam Juga memiliki Komponen-komponen Yang menciptakan keseimbangan Salah satu sifat komponen Mengalami gangguan Keseimbangan itu Akan terganggu Begitupun juga dengan Terjadinya Pamili ulat bulu saat ini Fenomena peningkatan Ulat bulu Salah satunya Disebabkan oleh Faktor biotik Berkurangnya Pemangsa alami Dan peningkatan Ulat bulu Juga dipengaruhi Unsur abiotik Setelah selesai Kita merekam Tadi saya sudah Mengklik Tandamik ini Sehingga Tandamik sudah tidak aktif Kita bisa mulai Close-nya Dan kita akan mulai Mengedit Atau merapihkan Paragraf Yang ada Pada Teks tersebut Misalnya kita akan Blok Kita akan Blok Selanjutnya Boardnya Kita tidak aktifkan Setelah selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh